Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk adik-adik berumah belajar dimana pun berada. Di sesi yang ketiga ini, kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Kelyan Pradan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Duta Rumah Belajar Provinsi Bengkulu tahun 2018. Hari mengajar di SMP Negeri 1 Kapahyang. Adik-adik, di mana pun berada. Terima kasih telah dari IFA hari ini, disampaikan oleh Bapak Kelik Jan Pradana, yaitu tentang fenomena alam di bumi. Bapak Kelik, waktu dan terhadap di keselamatan. Halo, selamat siang semuanya, anak-anak di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Jadi, kali ini, Mr. Klik akan menjelaskan tentang salah satu fenomena alam yang ada di bumi tentunya. Tapi, sebelumnya, sahabat rumah belajar semua, silakan ketik nama dan daerah asal dong, biar seru. Biar kita tahu nih, adik-adik dari mana saja nih, silakan ketik di kolom komentar. Nama kalian siapa? Asalnya dari mana nih, sebelum Mr. Klik mulai? Silakan, boleh kita tunggu dulu ya. Mr. Evi ya. Biar seru ya. Kevin dari Surabaya. Nah, yuk yang lain yuk. Sebelum kita lanjut, nanti kita interaktif saja. Imelda. Wah, dia dari Jakarta. Dari Bali. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Banyak ya. Luis dari Medan. Iya. Oke. Silakan saling ditulis ya. Mr. Evi, kita tunggu. Biar agak rame nanti di sini. Nanti kita akan diskusi. Ya, Mr. Evi, kita akan diskusi bareng-bareng dengan anak-anak. Kalau misalnya Mr. Klik minta untuk dinyalakan mic-nya, silakan dengan teratur anak-anak untuk menjawab. Atau anak-anak bisa menjawab di kolom komentar. Karena kegiatan nanti satu jam ke depan, kita akan lebih banyak diskusi saja tentang fenomena alam tentunya. Karena IPA itu, kalau hanya kita sekedar menghafal sesuatu, nggak seru nih sahabat. Pasti kita harus menganalisa kejadian-kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke. Masih terus ya? Ya, betul sekali, Duh. Jadi, tadi kan sekitar 70-an peserta nih. Ini mana nih yang dari Temagung nih? Maksud saya sudah yang nemenin ya. Ini sudah 83 sahabat rumah belajar. Oke. Kita akan segera mulai materi pada siang hari ini. Tapi, kalian pasti tetap di rumah ya. Jadi, kalian selalu stay at home. Jadi, posisikan kalian di rumah. Jangan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan, kita tunggu. Sampai COVID-19 ini reda. Jadi, semuanya ketika sudah steril, kita baru boleh saling berkunjung dengan teman dan di rumah. Oke. Dalam pembelajaran kali ini, saya kenalkan nih, salah satu ada tokohnya nih di sini, tentang pembelajaran miskin klik nih. Namanya adalah Toto. Ini namanya Toto. Bagaimana dengan Toto? Toto di sini. Nah, Toto ini, karena harus stay di rumah, jadi dia hanya bisa keluar di balkon rumahnya dan melihat sekitar rumah mereka. Nah, sekarang Toto akan masuk ke ruangan rumahnya nih. Nah, Toto juga bercerita kepada Mr. Klik. Dia bingung. Pada saat di dalam ruangan, pada siang hari dan malam hari, keadanya berbeda. Coba sahabat rumah belajar. Ditulis deh, berbeda yang gimana ketika Toto masuk, kira-kira masuk ke ruangan pada siang hari dan malam hari. Kalian tuliskan di kolom komentar ya. Kira-kira menurut kalian bagaimana. Kondisi ketika Toto masuk ke ruangan, ke rumahnya, atau ke kamarnya pada siang hari dan malam hari. Sama atau beda? Boleh dinyalakan deh mic-nya. Sambat rumah belajar, kalau yang mau menjawab. Ayo, adik-adik sahabat rumah belajar. Yang mau menjawab, silakan. Klik tombol tangan. Atau klik-kliknya. Atau jawab di sini. Iya, betul sekali. Pada siang terang, pada malam gelap. Boleh ini, ada yang gak? Pada siang terang, pada malam gelap. Lagi gak? Lanjut. Kalau siang hari ruang terasa gelap. Wah, ada malah siang hari terasa gelap nih, Mr. Evi. Lagi kita tunggu. Beda kalau siang hari agak panas, malam hari agak dingin. Oke. Karena sekarang tuh krisis-krisis seneng nih. Ketika kita pelajaran gini, terbuka aja. Ketika Toto masuk ke ruangan, Mr. Klik akan tampilkan nih, satu persatu nih. Ini ketika Toto masuk di kondisi siang hari. Jadi saat kondisi siang hari, seperti ini. Berarti ruangannya adalah terang. Pada waktu malam hari, Toto pada waktu malam hari, seperti ini. Gelap. Tapi masih sedikit terlihat. Kalau misalnya jendela Toto ditutup, hasilnya seperti ini. Kalau kordennya ditutup. Saya ulang ya. Mr. Klik ulang ya. Jadi ketika siang hari itu. Ini berarti terang. Terus, kalau malam hari, redup ya kalau ulam bunyi akan dimatikan. Apalagi kalau misalnya, kordennya ditutup. Jadi sangat gelap. Kira-kira sahabat, untuk diskusi awal nih, kalian saya harap mengeluarkan suaranya. Kondisi siang hari, kondisi malam hari, kondisi malam hari Doto Korden, itu berbeda dalam ruang yang sama. Yang menyebabkan apa nih? Yuk, saya tunggu nih suaranya dari sahabat rumah belajar. Jangan cuma diketik yuk. Suaranya yuk, dikeluarkan. Dipencet tombol mic-nya. Ada bumi berotasi. Keren-keren nih. Yuk. Keluarkan mic-nya, terus sahabat rumah belajar, silahkan menjawab. Dengan alasan masing-masing. Disebabkan oleh rotasi. Siang hari terang, malam hari agak gelap, apalagi kalau ditutup kordennya, tak kelihatan. Apa nih yang menyebabkan? Bahwa ruang yang sama, kondisinya bisa berbeda. Karena ada rotasi, menyebabkan siang dan malam. Mantap. Mic-nya bisa nggak, adik-adik untuk membuka mic-nya nih? Pak Made, bisa untuk anak-anak untuk membuka mic-nya, untuk menjawab? Kalau anak-anaknya sendiri, nggak bisa, Pak. Oh. Paling-paling kalau mau ini, nanti, itu kan biaya bisa raise hand. Julius. Oh, silakan. Kalau yang mau jawab, raise hand, raise hand. Tunjuk jari, tunjuk jari, biar nanti. Mungkin Pak Made. Iya, nanti Pak Klik yang pilihkan, nanti bisa saya unmute. Itu sih. Coba Tita Hanggita, dibuka Tita Hanggita, terus dijawab. Yuk, Tita Hanggita. Boleh dibuka dong? Sebentar, Pak. Saya cari dulu, Pak. Tita Hanggita. Oke. Silakan, Tita Hanggita. Kemukakan pendapatmu untuk menjawab kondisi ruang yang sama, tapi kondisinya berbeda. Ruangannya sama, tapi kondisinya berbeda. Halo, Tita. Coba sudah di-unmute. Silakan, kalau ingin bersuara. Kelihatannya malu-malu ini, Pak Made. Atau Julius Kevin tuh. Julius Kevin dari tadi. Dari, Jerry. Julius Kevin. Bisa deh. Julius Kevin. Julius Kevin. Oke, sudah, Pak. Oke. Silakan, Julius Kevin. Jawab dong. Yang menyebabkan berbeda itu, kalau siang hari itu, dari cuaca, terus dari suasana udara kamar juga sedangkan kamarnya. Lalu sumpah juga udaranya akan terasa sangat panas di siang hari. Oke. Kondisi udaranya yang panas ya. Sedangkan di malam hari itu, kalau sumpah pun masih ada rasa-rasa dingin sedikit. Seperti itu. Agak seger ya. Dingin seger. Kalau yang gelap nih, gimana? Hubungannya kalau sama korden ditutup, malah gelap. Coba. Kalau yang gelap sih, menurut saya sih, itu, apa namanya, bisa tergantung dari selera ya. orang yang selera ya. Semuanya itu lebih panas, bisa lebih dingin gitu. Oke. Keren nih Julius nih. Apa yang lain deh. Kita ambil yang lain. Terima kasih ya Julius ya. Julius dari mana nih? Jakarta ya tadi ya. Julius dari Jakarta ya. Dari Surabaya. Uuh Surabaya. Oke. Salam ya Surabaya. Selamat di Pak. Saya yang Kevin. Oke. Nama yang saya Julius Kevin. Oke, mantap. Coba sekarang ganti yang lain deh. Tadi ada yang mau menjawab dari namanya Rahayu, Pak Madi. Rahayu. Rahayu, silahkan menjawab. Rahayu, Rahayu Wiliandari bukan Pak? Betul, betul. Rahayu Wiliandari. Oke, sudah. Silahkan Rahayu untuk memberikan pendapatnya. Tadi kelihatannya sudah menjawab dan raise hand silahkan. Menjawab apa yang membedakan bahwa kondisi ruang yang sama ini keadaannya berbeda. Di-mute lagi sama orangnya, Pak. Oh, di-mute. Berarti malu-malu ya. Oke. Oh, bisa. Bisa ya. Oke. Rahayu, boleh dong. Menjawab. Itu karena matahari ya, Mister. Matahari ya? Gimana kalau siang? Kalau siang kan ada mataharinya. Cahaya dari luar. Berarti ada cahaya kalau siang hari ya. Kalau waktu malam hari. Kalau malam hari. Cahaya tapi lampu. Cahaya tapi dari lampu. Ini lampunya dimatikan. Kalau yang gelap nih. Sudah lampunya dimatikan, ditutup. Dikelap kenapa kira-kira? Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Terima kasih, Rahayu. Oke deh. Pendapatnya keren-keren nih dari sahabat rumah belajar semua. Boleh ditutup lagi, Mister Klik akan mencoba melanjutkan bahwa fenomena alam yang akan kita bahas kali ini Benar sekali, Rahayu. Tentang cahaya. Bahwa cahaya ini sangat diperlukan oleh siang. Jadi pada waktu siang hari, ini pasti mendapatkan cahaya dari matahari. Kalau malam hari, dapat cahaya dari bulan. Yang dipantulkan dari cahaya matahari. Kalau misalnya kita tutup, bahwa Toto masuk ke ruangan, turunnya ditutup, berarti dia akan gelap sekali. Dan itu tidak ada cahaya. Nah, pada kesempatan kali ini, Mister Klik akan bersama-sama belajar dengan sahabat rumah belajar semua tentang cahaya. Lanjut ya, tentang cahaya ini merupakan salah satu fenomena alam. Kalau untuk di kelas, ini biasanya di kelas 8 SMP. Nah, kita lanjut lagi. Nih, kalian melihat ya, ini adalah ada matahari, ada benda itu kursi, dan juga satu di sini adalah orang. Sekarang kita diskusi lagi, biar lebih seru nih. Kira-kira menurut sahabat rumah belajar semua, kalian bagaimana nih cara untuk proses melihat benda? Misalnya ini Toto mau melihat kursi. Bagaimana arah panah yang benar? Di matahari, ke Toto, ke kursi. Dan Toto ke kursi, terus ke Toto. Silahkan deh, siapa yang mau belajar, boleh tulis di komentar. Kira-kira bagaimana proses melihat yang benar. Nah, ya kan hubungannya dengan mata. Jadi kalau misalnya mata kita mau melihat, berarti harus ada sumber Toto. Tanya-tanya. Tapi arahnya yang bagaimana? Seperti ini. Toto, ke kursi, kembali ke Toto. Seperti ini. Dari matahari, ke Toto, atau ke kursi. Karena menghasilkan cahaya melihat objek, wujudnya. Atau dari Toto ke matahari, ke kursi. Dari matahari, ke kursi. Wah, baru Toto. Ada lagi. Cahaya dipancurkan di tangan boling mata. Ada lagi. Atau seperti ini. Matahari, kursi, ke Toto. Boleh deh, sahabat rumah belajar. Silahkan komentar. Kalau komentar. Atau yang mau jawab secara live, boleh. Langsung tunjuk jari. Cahaya mata benda. Ada yang dari cahaya mata benda. Berarti gini ya. Cahaya mata benda. Siapa yang mau bersuara? Macam-macam ternyata ya. Oh, bersuara malah tertawa ya. Matahari, kursi, Toto. Yang mau bersuara, silahkan bersuara untuk tujuh jari dulu. Mau untuk berpedapat. Ini dia. Silahkan. Agungnya tidak apa lagi ya? Itu, Adithidit Citra itu mau bertanya. Mau menjawab seperti ini. Silahkan dibuka. Amade, namanya siapa, Misraify? Adistri Citra Adistri Citra Adistri, oke Adistri Citra Halo Di unmute lagi Pak Di unmute lagi, oh iya sudah bisa Iya Cahaya yang dipantulkan oleh benda Ditangkap oleh mata, menembus kornea Dan diteruskan lari pupil Habis itu kan sudah mendapat cahaya Salah melihat benda Halo Pak Klik Halo 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 Mohon maaf tadi hilang ya sinyalnya ya Pak Refi Sempat hilang Pak, sempat hilang Buka kliknya Betul, silahkan dilanjut Ini Halo Oke saya coba buka Untuk Adistri Mungkin bisa diulang Halo 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 Silahkan dijawab Pak Refi Silahkan dijawab Pak Refi Sudah, sudah suara saya Terdengar, terdengar Sudah, sudah terdengar Saya yang dipantulkan oleh benda Dan ditangkap oleh mata Berarti skema Berarti skema Seperti ini ya Seperti ini ya Ini yang dipantulkan oleh benda Oh Hai Oh bener Apa dulu nih Dari Dari Saya yang dipantulkan oleh benda Di tengah Dari matahari dulu Dari orang dulu Atau dari kursi umum nih Dari matahari dulu Matahari dulu kemana Dari matahari ke mata Dari matahari ke mata Dari matahari dulu ya Iya mungkin Jadi kayak saiklop gitu ya Marahnya muncul cengos gitu ya Oke Jadi saya jelaskan Pak Madi biasa di-unmud Untuk terima kasih ya Desti ya Pendapatnya ya Jadi Sudah luar biasa Saling berbagi pendapat Kita belajar bersama Untuk hari ini Bagaimana sih sebenarnya Skema Lihat benda yang benar Adik-adik semua Sahabat rumah belajar Bisa perhatikan Nih Terklik akan jelaskan Pesan alah Salahnya Cahaya yang benar nih Akan juga boleh Saya akan jelaskan Bagaimana Jalan cahaya yang benar Yang pertama adalah Dari matahari ke Kursi Dari matahari ke mana Kursi Yang pertama Yang kedua Adalah dari kursi ke Mata Dari mata kita Tidak terus Seperti saiklop gitu Keluar cahayanya Tapi Sumbernya dari matahari Baru ke kursi Baru ke Matanya si Toto Jadi masuk ke mata Toto Jadi kalau misalnya Tidak ada matahari Atau tidak ada sumber cahaya Toto gak bisa melihat benda Begitu juga dengan kalian Minta diajak Cahaya ini Benda-benda bisa dilihat Karena ada sumber cahaya Jadi sumber cahaya Bisa matahari Lampu Dan yang lain Itu merupakan sumber cahaya Kita dapat melihat Karena dipantulkan Oleh benda yang Memantulkan langsung Baru masuk ke mata Ini adalah skema yang benar Jelas ya Sahabat rumah belajar Jadi skema melihat Hubungan dengan cahaya Seperti ini Sumber cahaya dulu Baru ke kursi Baru ke Toto Oke Ini adalah skema melihat Jadi proses ini Sangat penting kita tahu Karena kelihatannya Tadi dari tadi Untuk arahnya ini Masih agak bingung ya Dari matahari dulu Kemana Itu yang membuat Beberapa Sahabat rumah belajar Pusing kemana Jadi seperti ini Nah Yang benar Itu dari sumber cahaya dulu Baru ke Benda Baru kita lanjut ke Mata penerima Jadi mata itu Sebagai penangkap cahaya Oke Kita lanjut Nah ini yang perlu Kita ketahui Bahwa sifat-sifat cahaya Yang perlu kita ketahui Ada Merambat lurus Merambat lurus Itu bisa kita lihat Ketika Kita bisa melihat Pakai senter tuh Senter itu Kalau Dinyalakan Diarahkan Ke satu arah Merambat lurus Apalagi misalnya Sinar laser tuh Sinar laser Itu kalau Pakai sinar laser Terlihat sekali Bahwa cahaya itu Rambatnya lurus Kalau senter Kita bisa lihat Misalnya Dengan lubang kecil Itu cahaya akan terlihat Merambat lurus Yang kedua Cahaya dapat menembus Benda bening Benda transparan Benda transparan ini Bisa seperti kaca Gelas Transparan Atau mika yang bening Intinya dapat Menembus benda yang bening Bagaimana dengan benda yang padat Benda yang gelap Tidak bisa ditembus Akibatnya Nanti akan muncul Bayang-bayang tuh Sahabat rumah belajar disini Yang dulu takut Cahaya bayang-bayang Siapa nih? Karena dulu Waktu kecil Mister juga bingung Setiap orang punya Bayang-bayang Kok ikut terus ya? Kita maju Bayangnya ikut maju Kita mundur Hitam-hitamnya ikut mundur Ternyata itu Bayangan kita sendiri Malam-malam Kalau lihat seperti itu Biasanya kita takut tuh Padahal Bayangan dari kita sendiri Nah Yang ketiga Cahaya dapat Dipantulkan Disini Kita tahu Sahabat Bahwa cahaya ini Dapatkan Waduh Malah ada yang lihat Bayangan mantan Kalau ada mantan Jangan dilihat Bayangannya Dibiaskan aja ya Jadi yang Seperti yang keempat Sifat cahaya ini Dapat dibiaskan Dan yang kelima Cahaya itu kan Monokromatis nih Jadi warnanya kan Seolah-olah putih nih Tapi dengan dibiaskan Bisa menjadi Beberapa warna cahaya Seperti pelangi itu Pelangi itu muncul Karena ada putir-putir cahaya Yang terkena sinar matahari Sehingga akan Terurai menjadi Beberapa warna Siapa nih yang tahu Cahaya pelangi itu Warnanya apa aja Coba lihat Pelangi Di matamu Ya kan Pelangi Di gebetan kalian Masing-masing Mejiku Hibiniu Ada ya Warna Mejiku Hibiniu Apalagi itu Singkatan Singkatan Iya Biar mudah dihafal itu mister Oh iya Jadi Diingat kalian Mereka hafal sekali ya Mejiku Hibiniu Hibiu atau Hibiniu Oke Itu ya Jadi warna pelangi Itu ada berbagai macam Mejiku Hibiniu Mila ungu ya Nah itu Yang setelah itu Yang nomor enam Cahaya itu memiliki energi ya Jadi Energi ini bisa digunakan Yang paling mudah deh Cahaya-cahaya itu Biasanya digunakan untuk apa Sahabat rumah belajar Cahaya Penerangan Lagi Ayo Untuk apa Sahabat rumah belajar Aktif dong Jika Berpendapat dong Ini apa nih Ayo Mr. Efi Coba apa Ayo Sahabat rumah belajar Nah itu menerangkan hati Dan pikiran katanya Biasanya karena Karena biasanya Beberapa orang kan Terlihat seperti bercahaya ya Orang kalau kita lihat Beberapa Ini bercahaya banget nih Apalagi anak SMP nih Lihat satu dengan yang lain Diatanya Wah itu ceweknya bercahaya nih Penuh energi Oke Oh gini Cahaya yang sering digunakan Itu energi yang jelas adalah Untuk salah satunya fotosintesis Nah fotosintesis ini Sangat membutuhkan cahaya Apabila tidak ada cahaya Tentunya Tumbuhan-tumbuhan ini Tidak bisa melakukan fotosintesis Sehingga kita juga tidak bisa Makan sayur pun gak bisa Makan Makan sendiri Cih Cih sendiri Jemur baju Kita gak bisa pakai cahaya mata Kalau misalnya gak ada ya Cahaya bisa berubah jadi hitam Seperti hati Wah ya ampun Di sini isinya curhat ya Kasian ya Yang ke tujuh Ini yang paling penting nih Sebelum kelas 8 kemarin Itu kan belajar tentang getaran dan gelombang Ada jenis gelombang Itu gelombang mekanik Dan gelombang elektromagnetik Nah Sahabat rumah belajar Perlu diketahui bahwa Cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik Kenapa gelombang elektromagnetik? Karena Cahaya Itu Tidak membutuhkan medium Untuk ke bumi Contohnya matahari nih Matahari dari jauh Bisa menerangi bumi Tanpa adanya medium Di sini juga kamu Bisa menerangi Gebetan-gebetan kamu semuanya Jadi Supaya nanti kalian Selalu bercahaya Jelas ya Atau ada yang mau tanya nih Dengan sifat-sifat cahaya Sahabat rumah belajar Boleh tujuh jari deh Biar bersuara Biar lebih seru Ini kelihatannya sepi banget nih ya Iya Ayo Sahabat rumah belajar Silahkan Lanjutkan tangan Dengan tangan Boleh Silahkan Silahkan Iya Silahkan Kelihatannya kalau gak ada yang bertanya Berarti penjelasan saya sangat jelas mungkin ya Bisa jadi Bisa diulangkan kenapa cahaya gelombang elektromagnetik Oke Gelombang itu menurut mediumnya dibagi menjadi dua Satu gelombang mekanik Yang kedua gelombang elektromagnetik Jadi kalau gelombang mekanik itu kita membutuhkan medium Gelombang yang lewat membutuhkan medium Seperti gelombang suara Bunyi Bunyi itu ketika di ruang hampa Itu misalnya saya di ruang hampa nih Saya coba misalnya ngomong itu ya cuma Gak ada suaranya Ketika di ruang hampa Jadi kalau gelombang cahaya Gelombang bunyi butuh Medium Itu namanya gelombang mekanik Tapi kalau cahaya sebagai gelombang elektromagnetik Mau ada medium Mau gak ada medium Matahari tetap menyinari Bumi sama matahari itu kan sangat jauh ya Dipisahkan oleh luar angkasa yang disitu ruang hampa Tapi cahaya matahari tidak pernah Dia absen untuk menerangi bumi Seperti kasih sayang ibu Yang gak pernah absen Senang menyayangi anak semuanya Juga guru Guru juga selalu menyayangi anak didiknya Ada yang mau disayangi Ini disini Sama bapak ibu gurunya Kalau terlalu sayang sama bapak ibu gurunya Nanti Kalau gak naik kelas ya Jangan ya Oke Ya Ada pertanyaan when itu Dari sahabat Cakifah Paduli Gimana Black hole itu apa Black hole itu sebenarnya dulunya adalah bintang yang sangat besar Black hole ini Itu bintang yang sangat besar Dan disitu Bintang yang sangat besar ini Kehabisan sumber energi Untuk menerangi Jadi dia semakin lama Semakin lama Sumber energinya habis Berubah menjadi benda gelap Namanya black hole Black hole ini Ini ciri khasnya mempunyai gravitasi yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Jadi astronot nih Masuk sekitar black hole Kita akan langsung hilang Karena partikelnya langsung menyap Ketika mendekati black hole Kan Katanya Seperti yang buku Mr. Click baca Nanti kalau ada planet Melewati sekitar black hole Itu akan Menjadi Orbitnya akan bermasalah Dia akan belok-belok Seperti gak jelas Itu black hole Nanti kalian bisa cari deh Di Youtube tuh Tentang black hole Sering-sering aja cari referensi Supaya Kalian tambah ilmunya Ya Oke Saya kira sifat saya cukup ya Jadi kita akan lanjut Nih Satu lagi Kita akan lanjut Mr. Click ada pertanyaan nih Ini pensil I have a pen I have a pencil Bagaimana cara mematahkan pensil tanpa disentuh? Yuk Siapa yang mau menjawab? Bagaimana cara mematahkan pensil tanpa disentuh? Ayo dijawab Ayo Masih-masih 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 Ada tita nih Tita coba dibuka nih Mister Dipukul Ini kejam nih Ini tadi nih Dipukul nih Di lepati ditabok kecembang aja ini ya dibakar ini kelihatannya disantet ini cara menghilangkan mantan nih kelihatannya surhat kayaknya iya lanjut coba Mr. Revy bisa pilih deh siapa yang mau dibuka mic-nya supaya berpendapat nih yang paling seru komentarnya deh itu disantet tadi siapa ya coba 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 adek Raihan Dwi Prasetyo coba coba dibuka untuk Raihan Dwi Prasetyo biar dijelaskan nih cara menyantet Raihan silnuk gimana nih Raihan tulisannya gimana pak Raihan 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 ya oke adanya Raihan Zulfani nah coba itu coba itu coba itu Bapak D belum oh bersuara gak ini sudah saya buka oke yuk Raihan halo ada Raihan disana halo Raihan kelihatannya sudah tersantet Mr. Revy karena gak bersuara ya oke selamat rumah belajar pintar-pintar ya Mr. Revy ketika kita lihat komentar dari anak-anak ada dengan sinar laser macam-macam dengan cahaya Mr. Click agak akan dengan cahaya yang ada di dalam gelas pada air terpanat kita akan lihat ya sahabat rumah belajar nih tepuk tangan dong untuk sahabat rumah belajar yang sudah menjawab dengan benar jadi pensil dimasukkan ke dalam gelas seolah-olah aja pensil terlihat patah bercanda aja ya ini ya sahabat rumah belajar jangan sampai disantet dan yang lain dalam gelas berisi air tapi ini itu sifatnya apa namanya cahaya dapat dibiaskan jadi banyak sekali penerapan atau fenomena alam yang berhubungan dengan cahaya di sekitar kita sahabat rumah belajar jadi kalian selalu belajar bagaimana untuk mengetahui cahaya bagaimana untuk kejadian-kejadian ini akan sangat seru sekali tentunya yuk sahabat rumah belajar kita belum mengekuis sebelum mengekuis itu virus pirdaus itu ingin bertanya sepertinya boleh-boleh-boleh boleh Pak Madi kalau ada yang mau bertanya virus pirdaus virus pirdaus sudah silahkan ada virus sudah diunmud sudah diunmud ya yuk bagi sahabat rumah belajar kita akan masuk ke kuis bareng-bareng disini ya jadi kuisnya kodenya 963736 963736 sudah ada satu orang bergabung ya 963736 dua orang virus masuk yuk kodenya 9 dan tunggu yang lain tidak sampai ini buka kuisis saja ini ada warna ungu nih nah ketik di kalian ini di chrome aja google chrome kuisis dengan kodenya 963736 sebelum mister click nanti akan mengakhiri pembelajaran di siang hari ini kita main kuis bersama-sama ya sahabat-sahabat belajar bagaimana kalian sudah memahami atau belum tentang cahaya yaitu salah satu fenomena alam yang dibahas di mata pelajaran IPA kelas 8 oke kita akan lihat siapa saja yang sudah bergabung di sudah ada 12 orang wow Toki Jakarta wow baik nih yuk kasih kasih kalian dari mana gitu ya asalnya ya gimana saya akan diberikan linknya di kolom chat oh boleh ya saya kasih linknya ya untuk adek-adek itu link akan di share di kolom chat harap bersahabat sebentar ya hmm yuk link silahkan di click linknya sudah di ini kodenya tadi share screennya kita klik ini ya bisa terlihat ya kodenya adalah 963736 oke 963736 kita tunggu ya Mr. Evi kita akan mulai nanti jam 11 lebih 11 deh biar angka kembali 11 lebih 11 kita masih tunggu ya 1 menit lagi sahabat yang maha belajar kita akan bersama-sama bermain kuis tentang cahaya oke silahkan yang belum bergabung untuk bergabung sudah 31 33 35 keren nih 38 yuk saya akan share untuk sekarang ini ini oke 50 orang kita akan mulai ya Mr. Evi wah masih banyak ternyata ya kita tunggu deh sampai 70 orang yuk sudah 54 orang tidak ada yang bergabung lagi cukup oke silahkan yang bergabung oke kita akan segel masih ada lagi waktu kita 20 menit lagi Mr. jadi kita mulai ya Mr. Evi ya oke oke wah ternyata masih banyak 60 orang 61 63 70 kita akan mulai 70 70 peserta kita akan mulai kuis tentang cahaya sahabat rumah belajar jadi pantengin terus lah jangan lupa nanti sahabat DRB mungkin akan bergabung lagi di minggu keempat untuk hari ini ini Mr. Click itu sesi yang terakhir jadi kalian bisa gabung dengan sahabat DRB lagi nanti untuk minggu depan oke 2 orang lagi kita akan mulai 78 69 siap-siap anak-anak 1 orang lagi kita akan start untuk kuis tentang cahaya nampaknya cukup ya 71 wah masih lanjut lagi 72 kita akan mulai 3 2 1 ayo semangat nadilah safira nomor 1 ada yang dari lampu ada kode hebat-hebat nih jocelyn posisi pertama sementara nadilah safira ayo jangan sampai kalah adik-adik semua jafran torik jocelyn lagi keren-keren nih sahabat rumah belajar nadilah safira strike 6 kali menjawab benar ada yang namanya siapa tadi kita akan lihat posisinya total peserta yang mengikuti sementara masih miser amin oke oke emrafli ada belajar online dan k namanya emrafli pratama nadilah safira rehat prastiao fokus nadilah safira muncul kembali di posisi satu masih ada belajar online yuk terima kasih terima kasih Posisi pertama ada 963 dan C36. Wah, thanks sekali ya posisi pertama namanya 963, 736. Oke, sebentar lagi kita akan selesaikan untuk kuisnya, nampaknya urutan pertama masih 963, 736. Namanya siapa nih? Boleh komentar dong di kolom komentar. Untuk chatting, kasih namanya siapa nih? Ada lagi Nisar Hamid nomor 2 dan nomor 3. Ada Musa, Faren. Wah, masih banyak yang berusaha ya. Untuk menuju posisi paling atas. Nih, masih ada satu lagi. Mungkin ada yang bisa untuk men... Oke, posisinya tetap nih kelihatannya. Sahabat rumah belajar nih kelihatannya sangat beberapa tetang cahaya. Menurut saya cukup karena sahabat rumah belajar juga mengerjakan ini dengan tes tagihannya sudah mencapai akurasi 80%. Luar biasa sahabat rumah belajar. Jadi, belajar kali ini cukup silahkan yang belum boleh untuk tetap mengerjakan bahwa pemenangnya ada di 963, 736. Bagaimana nih? Itu kode masuk tadi sepertinya, Mr. T. Ya, mungkin namanya gak sempat gini. Saking dia cepatnya ya. Semangatnya. Boleh gregetan semangatnya langsung gini ya. Oke, luar biasa sahabat rumah belajar dengan beberapa penjelasan dan tentunya sumber-sumber tadi yang kalian... Sering-seringlah kalian mencari beberapa sumber yang bisa untuk belajar. Mohon maaf, Miss Refi, ini yang tampil apakah powerpoint saya? Ini yang kode kuisis. Oke, kode kuisis ya. Baik. Oke. Nah, nanti sahabat yang mau belajar lebih lanjut, silahkan ketik bit L-Y garis miring rumbel cahaya. Di situ, saya akan tuliskan di kolom komentar. Sahabat rumah belajar akan belajar lebih lanjut tentang cahaya. Dan di sini, sahabat akan mendapatkan info yang lebih lengkap tentang cahaya. Tentunya, dari sumbernya adalah rumah belajar. Bit.ly Rumbel cahaya. Oke. Itu adalah alamat link-nya yang bisa diketik nanti, sahabat rumah belajar. Bisa untuk belajar lebih lanjut. Ini, bit.ly garis miring rumbel cahaya. Oke, sahabat rumah belajar. Mungkin itu saja yang dapat Mr. Click bagikan hari ini untuk belajar di rumah. Tetap stay di rumah. Tetap stay. Jadi, sebagai guru, saya akan selalu membagikan bagaimana ilmu-ilmu tentang kita. Dan kalian tetap belajar di rumah untuk memutus rantai COVID-19. Bagi yang penasaran dengan sosial media Mr. Click, boleh tuh add di Facebook-nya, Instagram, Youtube-nya juga boleh. Kalian nanti cari aja, kepoin aja. Itu tentang Mr. Click. Oke, mungkin itu saja Mr. Refi yang bisa Mr. Click sampaikan ke anak-anak. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa menambah pahawasan untuk semua yang mengikuti Sapa DRB. Untuk menjaga anak-anak tetap belajar di rumah. Dadah, selamat siang anak-anak. Baik, sahabat rumah belajar, dimanapun kalian berada. Tadi kita sudah mendengarkan paparan materi tentang bumi yang disampaikan secara jelas dan gamblang oleh Mr. Click. Jadi dapat kita simpulkan, salah satu penuh amin alam di bumi ini adalah cahaya. Dengan cahaya, semua aktivitas kita itu bisa kita lakukan. Baik, sahabat rumah belajar, tetap belajar di rumah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengakses rumah belajar. Ya, di leksannya yaitu belajar.camd.go.id Atau kalau ada-ada sekalian bisa install Facebook, menuliskan rumah belajar. Baik, untuk sesi hari ini demikian saja. Kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya pada kegiatan Sapa Kisah Rumah Belajar. Oke, sampai jumpa. Semoga ilmu diberikan bermanfaat. Apa yang kurang terjadi sekarang yaitu COVID-19 cepat berlalu. Kita stay di rumah, kita belajar di rumah. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja. Kapan saja, dengan siapa saja. Dadah, sahabat rumah belajar. Assalamualaikum. Selamat menikmati.